Nah teman-teman ini kelihatin kan ini tempat tidurnya aku udah berubah ganti agak gede karena ini kelihatin ini kan tuh lebih gede dari katilnya ranjang tidurnya sama tempat tidurnya ini lebih gedean yang kasurnya kan karena baru diganti kemarin malam teman-teman nah dan aku dapet ini ada wardrobe-warddrop yang boleh dipakai Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama kuele Agustina aku mau memperkenalkan kamar baru bukan kamar baru sih tapi fasilitas baru nanti aku ceritain kenapa kok kasur aku diganti terus kemulaku diganti terus ada aku dikasih lemari juga gitu kelihatin nah teman-teman ini kelihatin kan ini tempat tidur aku udah berubah ganti agak gede karena ini kelihatin ini kan tuh lebih gede dari dari katilnya eh ya apanya nih ranjang tidurnya sama tempat tidurnya ini lebih gedean yang kasurnya kan tuh karena baru diganti kemarin malam teman-teman nah dan aku dapet ini ada wardrobe-warddrop yang boleh dipakai ntar aku taruh sini dulu terus aku dapet lemari nih aku dapet lemari buatin teman-teman ya ini lemari aku ini buat aku teman-teman ini baju aku nah itu aku dikasih kemul gede kalau buat musim dingin tuh ini baju-baju aku tuh baju aku semua terus ini juga baju aku tuh ini juga punya aku teman-teman terus ini juga punya aku tuh tuan ada leman di luar aku taruh bawah jadi aku dapet ini bajuku gak banyak karena sebagian di rumah aku nah nah teman-teman sekarang aku mau cerita kenapa kok aku dikasih lemari terus wardrobe-warddrop baru ya itu itu bisa dipakai untuk aku semua terus ini kasur kok diganti kenapa gitu karena anaknya nenek yang di Australia kan anaknya ini ada 8 ya yang ada 7 yang paling kecil ini kan di Australia nah itu tuh mereka tuh kesana mungkin baru sekitar belum ada 2 tahun mungkin 1 tahun setengah teman-teman karena dulu tuh mereka tinggalnya di daerah Kowloon itu juga ada pembantu Indonesia juga anaknya 3 yang yang terakhir ini tuh sekitar umur 2 tahun setengah mungkin sekitar gitu tapi dulu lahirnya disini teman-teman di Hongkong maksudnya jadi belum lama mereka pindah ke Australia nah yang di Kowloon itu kan rumah mereka udah rumah mereka gitu ya dulu tuh aku udah ngedenger sih itu rumah dikontrakin dikontrakin atau gimana gak tau ya dikontrakin mungkin ya nah mungkin sekarang itu gak tau dijual atau apa gak tau ya semua barang-barangnya tuh dibawain disini teman-teman dibawa kesini semua kasur itu ada berapa ada 4 terus wardrobe kayak gini tuh ada berapa ada sekitar 3 mungkin terus ada mesin cuci juga terus ada bantal apa semua apa kakas rumah kayak dari pairing sendok semuanya itu dibawa kesini teman-teman mungkin dijual ya mungkin sih kalau gak salah jadinya kan semua barang-barang kesini itu bawa satu kontainer yang gede teman-teman itu isinya penuh sampai kemarin tuh aku ikut bantuin tangan aku tuh sampai luka karena dorong kan karena dorong karena dorong apa namanya itu kayak wardrobe gini kan diambilin satu-satu satu-satu jadi gak ngangkatnya gak berat banget nah itu ditaruh kayak troli gitu trolinya itu balik teman-teman padahal udah tiga orang aku sama cucunya nenek yang laki sama satu lagi tuh anak nenek yang perempuan itu yang aku di depan yang cucunya laki-laki di belakang nyurung yang anak perempuannya di samping itu megangin malah gelimpang ke depan jadi aku kena ini untung kakiku gak gak kena apa namanya gak pas keblek gitu ya kalau keblek mungkin gepeng karena berat banget teman-teman itu jadi ini kenapa kok apa namanya jadi aku dapet lemari juga terus dapet apa namanya dapet ini apa wardrobe kayak selorok-selorokan gitu dapet jadi itu bisa aku pakai semua terus kasur aku yang dulu itu kan agak keras tapi agak keras ya agak keras kecil gitu ya maksudnya pas sama tempat tidur ini yang penting agak keras gitu lah tapi sekarang ini dapetnya empuk banget empuk banget terus ini bantalnya juga dapet dua ini bantalnya juga empuk banget gitu teman-teman gitu jadinya apa namanya kalau ini ini itu memang disini ada eh gak ini 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 apa namanya sarung bantalnya itu juga apa namanya ada disana juga sih tapi udah aku cuci semua tapi wangi-wangi banget teman-teman terus apa ya udah gitu aja cerita aku hari ini itu aja karena memang gak ada cerita apa-apa tiap harinya itu cuman bangun tidur itu se sebangunnya aku aja bangunnya berapa terus itu nanti nonton tv sama nenek ya nyapu-nyapu gitu aja cuman nonton tv sama nenek terus waktunya makan siang jam 12 itu nyiapin makan untuk nenek nenek tuh makannya simpel banget teman-teman jadinya kalau nge-vlog juga itu-itu aja sih dia sukanya masanya cuman steam-steam gitu aja sama rebus-rebusan sayur udah gitu jadi dia gak aneh-aneh terus gitu nanti aku biasa kayak ngefong anjing atau ngeluarin anjing untuk kencing itu sehari tiga kali terus gitu nanti kalau udah siang udah jam 1 jam 2 abis makan siang itu aku pasti ngantuk tidur itu pasti tidur dua jaman kemarin baru hampir 3 jam aku tidur teman-teman ya Allah ngantuk banget gak tau kenapa ngantuan sekarang dari dulu dari dulu udah ngantuan sih tapi sekarang karena waktunya udah waktunya lebih banyak tidur jadi udah tidur aja gitu terus gitu terus gitu apa ya udah bangun bangun terus mandiin nenek terus gitu abis mandiin nenek nyiapin untuk makan karena nenek makannya itu cepat teman-teman jam 6 udah makan terus gitu abis gitu beres-beres jam 7 udah selesai kelar semua aku mandi jam 8 udah duduk mandi sama nenek nonton tv karena memang nenek itu paling suka banget tuh kalau nonton tv ditemenin teman-teman jadinya ya yaudah gitu terus nanti jam 9 udah masuk kamar dia tidur aku tidur aku paling nonton tv kalau nonton tv disini kalau enggak ya lihat youtube kalau enggak ya telepon anak sama ibu di rumah udah gitu yaudah gak ngapa-ngapain tidur nanti bangun lagi jam 7 kadang jam 6 gitu kan selesai subuh kadang jam 6 bangun kadang setengah 6 bangun tidur pasti tidur lagi teman-teman setengah 6 jam 6 bangun tidur lagi kadang juga setengah 6 jam 6 aku ngeluarin aja dulu untuk kencing yaudah aku tidur tidur lagi gitu mulai kerja lagi jam 7 gitu aja ya kalau aku mau jam 7 jam 7 kalau aku enggak bisa tidur cuma gelebang-gelebang ya setengah 7 aku bangun mulai kerja gitu jadi kegiatannya tuh cuma yaudah gitu aja enggak enggak ada lainnya teman-teman jadi malas-malesan juga sih ya jadinya ini ya enak tapi jadi malas-malesan gitu terus gimana emang enggak ada kerjaan ya di rumah ini jendela enggak ada terus apa lap-lap ya cuma gitu-gitu aja karena ini emang udah rumah lama ya aku juga sampe tau sendiri kadang di video aku ada bersihin dapur itu juga enggak disuruh enggak di komplain enggak apa aku bersihin sendiri itu aja sampe kadang aku seminggu dua kali seminggu dua kali tiga kali kadang sekali aku bersihin karena emang gak ada kerjaan hidup-hidup hitung-hitung olahraga ya teman-temannya gitu terus kadang lari aku kalau siang kalau mau kadang aku lari kalau udah tidur ngantuk kan udah tidur bangun terus enak masih tidur aku lari kadang yaudah kegiatannya cuma gitu aja teman-teman memang disini tuh enggak pernah di komplain enggak pernah ada apa namanya nyuruh-nyuruh enggak ada juga dari saat Senin sampe Jumat juga bisa dibilang kerja itu kayak di rumah sendiri ya terserah yaudah tapi cuman gaji memang standar disini biasa kalau misalnya lembur kayak aku kemarin lembur baru diganti 180 dolar gitu enggak sampai 200 dolar 180 dolar memang ya emang segitu gitu emang mungkin karena mereka berpikir ini emang kerjanya kerjanya nyantai enak juga enggak rewel teman-teman enak juga biasa maksudnya yaudah teman-teman itu dulu video dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax